Hai Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemalai ketenya Akswandi kali ini kita akan membaca laporan keuangan PT Aneka Gas Industri perusahaan ini bergerak di bidang kegiatan utamanya itu meliputi industri gas dalam bentuk gas cair maupun padat kita coba melihat laporan keuangan semester 2 tahun 2022 laporan keuangannya sudah rilis sejak tanggal 26 Agustus tahun 2022 sudah lumayan agak lama ya teman-teman ya kita klik disini ini agak bodenya keuangannya pt agas kita ganti kedua-dua nah kalau sudah di kondisi seperti ini kita langsung saja cari laporan keuangnya nah ini laporan keuangan semester 2 PT Aneka Gas Industri kita langsung saja ke posisi ini dulu harusnya harusnya ada direktur utamanya direktur utamanya ada Pak Rahmat Harsono sementara direktur keuangannya ada Pak Nini Leni Jantok nah di posisi neraca keuangannya kita bisa lihat disini ada kas dan setrakas yang lupa ini dinyatakan dalam jutaan rupiah teman-teman ya jadi pada tahun 2021 kas dan setrakas yang dimiliki oleh PT Aneka Gas Industri ini pada tahun 2021 sejumlah 809 miliar 92 juta sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 ini mengalami penurunan menjadi 661 miliar 537 juta jadi mengalami penurunan kas dan setrakasnya sejumlah 18,24 persen ini kurang bagus ya untuk jumlah asetnya sendiri kita masih di neraca keuangan aset pada tahun 2021 yang dimiliki oleh PT Aneka Gas Industri adalah sejumlah 8.164.599 juta sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 ini memiliki aset sejumlah 8.195.242 juta rupiah atau mengalami penurunan sejumlah 0,85 persen nah kita masih di bagian neraca keuangan untuk liabilitas sendiri untuk liabilitas sendiri pada tahun 2022 pada tahun 2021 ini utangnya ini sejumlah 4.581.674 juta rupiah sedangkan pada tahun 2022 ini utangnya menjadi 4.482.982 juta rupiah atau untuk utangnya sendiri mengalami penurunan sejumlah 2,15 persen nah di posisi ekuitas sendiri untuk pada tahun 2022 ekuitasnya atau biasa kita sebut dengan modal pada tahun 2022 pada tahun 2022 ekuitas yang dimiliki PT Aneka Gas ini sejumlah 3.582.925 juta rupiah pada tahun 2022 ekuitas yang dimiliki PT Aneka Gas ini sejumlah 3.582.925 juta rupiah jumlah ekuitas yang dimiliki PT Aneka Gas ini hanya 3.612.260 juta rupiah atau mengalami kenaikan sekitar 0,82 persen nah kita akan ke posisi penjualan di laporan laba rugi nah di laporan laba rugi kita bisa lihat untuk penjualan PT Aneka Gas ini pada tahun 2021 2021 itu sejumlah 1.295.850 juta rupiah sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga menjadi 1.265.378.000 atau mengalami penurunan sejumlah 2.27% dibandingkan dengan tahun 2021 kita ke laba tahun berjalan nah pada tahun 2021 laba PT Aneka Gas ini laba bersih setelah dikurangi dari beban-beban yang dimiliki oleh perusahaan seperti gaji dan lain sebagainya pada tahun 2021 berhasil mendapatkan laba sejumlah Rp. 98.894.000.000 sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 hanya berhasil mendapatkan sebesar Rp. 53.845.000.000 atau mengalami penurunan yang cukup signifikan sejumlah sejumlah 45.54% kita akan melihat saham awi per tanggal 26 September nah untuk harga sahamnya sendiri sejumlah Rp. 2.500.000 per lembar saham kan kita minimal pembelihan itu 1 log per lembar saham jadi total yang harus kita keluarkan untuk membeli saham ini sejumlah Rp. 250.000 Rp. 250.000 kita pas ke pasarnya terus laporan keuangnya kan rilis pada bulan Agustus tanggal 26 sedangkan sekarang sudah bulan September tanggal 26 jadi sudah sekitar hampir 1 bulan sahamnya pada saat laporan keuangnya rilis itu di harga Rp. 2.410 sedangkan per tanggal 26 September 2022 mengalami konekan menjadi Rp. 2.500 atau sekitar konekannya itu secara persentase 3,6% tidak cukup signifikan berpengaruh laporan keuangannya teman-teman ya mungkin kalau laporan keuangannya bagus tapi kan aturan keuangan dari PT AG ini tidak cukup memuaskan ini kita lihat ya produk dari produk dari T 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 ini adalah produk-produk yang dimiliki PT AG teman-teman sama top oke sebetulnya kalau sebenarnya waktu itu panjang saya akan melihat untuk penjualan apa yang paling banyak yang bisa langsung menyeimbangkan labah ke PT AG tapi nanti saya insya Allah di next video untuk harga wajar sahamnya sendiri itu di harga Rp1177 sedangkan sekarang sudah Rp2.500 atau sudah mengalami cukup kenaikan yang cukup signifikan yang dimiliki oleh PT Gas Industry ini jadi kalau teman-teman feel investing patut untuk diperhatikan untuk tidak membeli harga membeli di katanya lo penghong budget harga pancah jadi tidak pancah harga budget mungkin segitu saja videonya di bidang kurang sama maaf jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan kolom tinggalkan komentar di kolom komentar atau di KDF oke thank you and see you next video bye bye